Oke kita lanjut ke part selanjutnya yaitu part 5 di hari Jumat 6 September Nah untuk di hari ini kita bakalan lihat di sini lu untuk elastore storagenya gua nge-upgrade ya ini gua bakalan kejar sampai level 12 semua ini juga nantinya kemudian disini ada igl artileri di sana belum melihat saya kemudian sini ada barak kemudian jenanda labnya Nah untuk akun satunya ini gua juga nge-upgrade ya di sini ada archer Queen kemudian di sini ada igl artileri kemudian ada barak ya baraknya tuh masih level 10 kemudian sini ada CC nya juga ya dan di sini ada baraknya Oke kita lanjut di tanggal 7 September ya Nah untuk akun yang pertama itu gua ganti namanya menjadi Raizu Erika nah jadi pada intinya di sini gua nge-upgrade igl artileri ya kemudian di sini ada army camp nanti army campnya di gua bakalan sesuaiin semua sampai warnanya hitam ya di sini ada darbarat juga ini belum selesai dan untuk penyimpanannya ini masih 6 juta ya jadi gitu kurang banget yang itu artinya gua harus nge-upgrade elicit storagenya cuy soalnya ini penting ini nanti untuk nge-upgrade darbaratnya nanti ya oke nah kita langsung aja pindah ke akun satunya di sini gua ganti namanya menjadi Raizu Ancovi ya pokoknya gua ganti-ganti namanya karena udah bosen nah di sini ada barak ya tuh tinggal sejam lagi di sini ada empat jam lagi di sini dua hari dan untuk labnya menggunakan atau nge-upgrade si petirnya ya di sini masih 6 juta juga itu artinya gua bakalan nge-upgrade seperti ini aja ya soalnya kalau misalnya enggak kita upgrade ya bakalan susah nanti kedepannya bohong oke kita langsung aja lompat ke tanggal 10 ya soalnya dua hari sebelumnya itu gua sibuk jadi enggak sempat record ya Nah jadi itu aku yang ini gua tuh langsung upgrade ini ya elixir storage ini gua langsung naikin pokoknya nyampe level Max itu guna banget ya kemudian di sini ada army camp tuh army campnya gua pingin nyesuaikan sampai yang warnanya hitam dan sini ada barak tetep lanjut sampai level Max dan juga dar baraknya ya dan jangan lupa juga untuk laboratorinya itu kalian harus up juga ya pokoknya jangan sampai nganggur dah nah di sini tuh ada yang sering nanya ya Bang lu tuh kalau farming pakai apa sih kok bisa sih setiap hari tuh nge-upgrade nge-upgrade Nah jadi gini le gua tuh kalau farming Nah itu yang ada merah biarin aja ya itu cuman gua buta aja sih hehehe Nah jadi intinya gini ngap gua kalau farming itu menggunakan pasukan golem witches ya walaupun levelnya tuh masih kruco banget dan apa adanya yang penting kalian itu cukup attack ya minimal ya tiga bintang lah kalau nggak bisa dua bintang satu bintang yang penting kamu udah perlu tinggalnya minimal 400 lah ya pokoknya gitu aja sih Bang ya ini kalian lihat aja nih masih level kayak gini kan tuh masih kruco itunya masih level dua pokoknya ya kalau gua farming ya tinggal sebar-sebar aja gitu Nah kita pindah ke akun satunya Nah untuk akun yang ini kita lihat dulu tugasnya ada apa di sini ada list storage ya nih yang pertama tuh masih level 6 kemudian yang ini juga tuh masih kecil pokoknya levelnya ini gua bakal targetin sampai level make juga nah kemudian di sini ada darbarak tuh darbaraknya masih level 5 ini gua pingin ketok sampai level make kemudian juga untuk baraknya sampai buka naga biru dan untuk laboratorinya gua nge-upgrade spell betir ya cuy karena nih bakalan berguna banget untuk itu bermain golong witches nah udah untuk army camp ini gua bakalan naikin juga dan menyesuaikan sampai warnanya hitam dan untuk pasukannya tuh gua masih make kayak gini ya tuh bahkan level hero nya tuh kecil lo ngap nih kalian lihat aja tuh sendiri ada yang rata ada yang nggak rata ada bidang 2 tapi kamu lihatin aja tuh dari lootingannya yang ada yang 200 ada yang 400 ada 600 intinya ya gua looting aja gitu kan udah selesai oke kita lompat lagi ke tanggal 12 ini kayaknya gua bakalan lompat-lompatin aja ya beberapa hari gitu biar progressnya tuh nggak terlalu apa ya terlalu hari-hari gitu kayaknya kelamaan gitu kan jadi intinya untuk gold storage nya sudah kayak gitu ini sudah Max ya tuh bisa kalian lihat kemudian tuh army campnya nah army campnya gua langsung upgrade semuanya tuh tiga-tiganya yang tadinya warna hitam ini gua bakalan naik ke level 8 kayaknya tuh army camp yang di TH10 ya nah ini sudah mendekati max dan untuk darbaraknya tuh sudah level 7 ya oke nah kemudian kita pindah ke akun satunya nah untuk akun satunya ini ini untuk baraknya masih level 11 ini masih level 6 untuk labnya tuh ngeupgrade si lava dan disini lagi storage nya itu bisa kalian lihat udah level 9 ini udah level 11 menuju level 12 dan untuk army campnya ini sudah rata ya level 7 nah ini udah bagus ini malahan dan untuk archer queennya gua upgrade ke level 10 Oke Oke jadi gitu dulu ya untuk progress kali ini ini gua sengaja lompat-lompat supaya videonya tuh itu nggak terlalu panjang dan ngebosoin juga karena ya gua cuman nampilin ininya aja ya tuh cuman kayak before dan afternya doang beberapa hari jadi gua nggak bakalan tampilin setiap hari lah ya intinya kalau farming itu tadi gua cukup ngandalin pasukan spam yang penting bisa dapat loadingan yang banyak Oke mungkin itu aja dulu ya untuk part kali ini kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya ya pokoknya sampai TH13 hai hai ya 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 Terima kasih.